29 Cara Menghilangkan Bekas Koreng Yang Terbukti Ampuh Cara menghilangkan bekas koreng Koreng bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena terjatuh, lalu mengalami lecet dan luka. Bisa juga karena penyakit diabetes. Orang yang menderita diabetes memiliki gangguan pembuluh darah pada kaki. Maka tak heran bila di kaki penderita diabetes ada bekas koreng yang hitam. Tadi pungkiri Semua wanita mendambakan kulit yang mulus. Terutama pada bagian tubuh yang terbuka seperti kaki dan tangan. Karena itulah sebagian banyak wanita rela mengeluarkan banyak uang dan menghabiskan banyak waktu untuk merawat kulit tubuh. Bekas koreng yang menghitam memang sangat mengganggu penampilan dan menyebabkan seseorang yang mempunyai bekas koreng merasa tidak percaya diri pabila memakai baju yang agak terbuka. Mungkin sulit untuk menghilangkan bekas koreng yang sudah menahun. Tapi bukan berarti tidak bisa, karena akan selalu ada cara untuk mengatasi masalah. Sebenarnya banyak sekali cara untuk menghilangkan koreng. Mulai dari yang alami hingga dengan cara medis, tergantung kita mau pilih cara yang mana. Nah kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan bekas koreng yang sudah lama dan menahun. Serta apa saja kah alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan koreng. Untuk lebih jelasnya, simak ulasannya berikut ini. 1. Beras Kencur Cara menghilangkan bekas koreng yang pertama adalah dengan menggunakan beras kencur. Beras merupakan bahan makanan pokok yang mengandung karbohidrat dan vitamin B1 yang tinggi. Karena itulah beras banyak dimanfaatkan untuk perawatan kecantikan seperti memutihkan kulit dan menghilangkan bekas koreng. Cara ini memang efektif dan terbukti ampuh. Caranya Rendam setengah ons beras selama 8 jam. Tumbuk beras dan campur dengan kencur secukupnya hingga halus. Tambahkan air secukupnya. Aduk ramuan hingga merata. Oleskan pada bekas koreng. Biarkan selama 25 menit. Bilas dengan air hingga bersih. 2. Tomat Tomat juga dipercaya dapat menghilangkan bekas koreng secara alami. Karena tomat mengandung vitamin E dan antioksidan yang bagus untuk tubuh. Salah satu manfaat dari tomat yaitu dapat meregenerasi kulit dan menghilangkan bekas koreng. Caranya Ambillah satu buah tomat. Belah tomat menjadi dua bagian. Lalu tempelkan pada bekas koreng. Lakukan selama 10 menit. Lalu bilas dengan air hingga bersih. 3. Minyak pohon teh Cara menghilangkan bekas koreng selanjutnya adalah dengan menggunakan minyak pohon teh. Minyak ini sangat bermanfaat dan banyak khasiatnya untuk kecantikan. Salah satunya dapat melembutkan kulit dan menghilangkan bekas koreng yang sudah lama. Caranya Satu sendok makan minyak pohon teh. Air hangat secukupnya. Larutkan minyak pohon teh ke dalam air hangat. Lalu cucilah bekas koreng dengan air larutan tersebut. Bersihkan dengan air hingga bersih. 4. Kedongdong Pasti semua sudah tahu dengan buah yang satu ini. Buah kedongdong mempunyai beragam manfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Termasuk dapat menghilangkan bekas koreng yang sudah menahun dan meningkatkan produksi kolagen. Mempercepat generasi kulit serta mencegah penuaan dini. Karena di dalam kedongdong terkandung vitamin C yang berperan sebagai antioksidan. Yang mampu menangkal radikal bebas. Caranya Dengan mengkonsumsi dua buah kedongdong setiap hari. Secara perlahan bekas koreng akan menghilang. 5. Bawang Merah Bumbu dapur yang terkenal dengan baunya yang menyengat ini ternyata juga dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan bekas koreng. Karena bawang merah mengandung anti-inflamasi yang dapat menghambat kolagen pada bekas koreng. Dan perlahan bekas koreng pun akan hilang. Caranya Sediakan satu siung bawang merah. Cucilah kulit yang terdapat bekas koreng dengan air hangat. Iris bawang merah menjadi dua bagian. Gosokkan bawang merah ke kulit yang terdapat bekas koreng. Biarkan selama 15 menit. Bilas dengan air hingga benar-benar bersih. 6. Bawang Putih Selain bawang merah, kandungan zat yang terkandung dalam bawang putih juga dapat menghilangkan bekas koreng secara alami. Caranya Ambil 3 siung bawang putih. Haluskan bawang dengan cara di blender. Tambahkan 1 sendok minyak zaitun. Oleskan ramon tersebut pada bekas koreng. Biarkan hingga 20 menit. Bilas dengan air. 7. Mentimun Mentimun memang banyak juga digunakan untuk perawatan kecantikan. Termasuk dapat digunakan untuk menghilangkan bekas koreng. Karena mentimun kaya akan kandungan vitamin. Caranya Siapkan mentimun segar. Cuci hingga bersih. Belah mentimun dan buang bijinya. Campurkan 5 lembar daun min. Haluskan semua bahan dengan cara di blender hingga membentuk pasta. Oleskan pada bekas koreng. Tunggu hingga mengering. Bilas hingga bersih. 8. Air kelapa Air kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan bekas koreng. Selain itu air kelapa juga mengatasi kekurangan cairan atau dehidrasi. Siapkan 1 buah kelapa. Ambil airnya. Cucilah bekas koreng dengan air kelapa. Biarkan hingga mengering. 9. Lemon Lemon memiliki kandungan vitamin C yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Di antaranya dapat mempercepat proses generasi kulit. Memutihkan kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, dan juga dapat menghilangkan bekas koreng. Siapkan 1 buah lemon. 1 kapas. Belah lemon dan peras airnya. Rendam kapas dalam perasan lemon. Oleskan pada kulit yang terdapat bekas koreng. Biarkan mengering. Bilas dengan air bersih. 10. Daun pare Tanaman yang terkenal dengan buahnya yang mempunyai rasa pahit. Ternyata daunnya dapat bermanfaat untuk menghilangkan bekas koreng yang sudah menghitam. Caranya Ambil lah beberapa lembar daun pare. Cuci hingga bersih. Haluskan daun pare dengan blender. Tambahkan sedikit air. Campurkan dengan tepung beras hingga membentuk pasta. Lalu oleskan pada bekas koreng sambil dipijat selama 15 menit. Biarkan selama 2 jam. Bilas hingga bersih. 11. Buah mengkudu Buah mengkudu mempunyai banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Yaitu dapat mengobati penyakit diabetes. Kolesterol. Mengobati asam urat. Serta dapat menghilangkan bekas koreng di kulit. Karena buah mengkudu kaya akan kandungan antioksidan yang dapat mengobati berbagai penyakit. Caranya Siapkan 1 buah mengkudu. Cuci hingga bersih. Haluskan buah mengkudu dengan blender. Oleskan pada kulit yang terdapat bekas koreng. Biarkan selama 30 menit. Bilas dengan air dingin. 12. Lidah buaya Tanaman lidah buaya banyak digunakan untuk dunia kesehatan dan kecantikan. Karena di dalam lidah buaya terkandung zat aktif. Seperti antibakteri, anti jamur, anti inflamasi dan lignin. Yang kesemuanya bermanfaat bagi kesehatan. Manfaat yang dimiliki lidah buaya untuk kesehatan. Di antaranya dapat memperbaiki kerusakan kulit. Dapat mempercepat proses generasi kulit. Membuang sel-sel kulit mati. Serta dapat menghilangkan bekas koreng di kulit. Caranya Ambil satu tangkai lidah buaya. Cuci terlebih dahulu kulit yang terdapat bekas koreng. Belah dan ambil gel lidah buaya. Lalu oleskan ke kulit yang terdapat bekas koreng. Biarkan semalaman. Terakhir bilas dengan air dingin. 13. Daun jarak Tanaman herbal ini memang banyak digunakan untuk merawat kecantikan. Karena minyak ini mempunyai kandungan senyawa yang dibutuhkan oleh kulit. Salah satu manfaatnya adalah dapat menghilangkan bekas koreng yang sedah lama. Caranya Ambil lah beberapa lembar daun jarak. Rebus daun jarak hingga mendidih. Diamkan hingga suhunya menjadi hangat. Oleskan air rebusan tadi ke kulit yang terdapat bekas koreng dengan menggunakan kapas. Biarkan hingga mengering sendiri. 14. Pepaya Buah pepaya mengandung banyak nutrisi dan vitamin E yang terbukti dapat membantu menjaga pencernaan. Dan juga baik untuk merawat tubuh. Serta dapat menghilangkan bekas koreng di kulit yang sudah menghitam. Caranya Sediakan satu buah pepaya. Haluskan dengan cara di blender. Oleskan pada kulit yang terdapat bekas luka. Biarkan hingga mengering. Lalu bilas dengan air. 15. Madu Seperti yang kita tahu, madu mempunyai sejuta manfaat bagi kehidupan kita. Baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Madu kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Madu banyak juga digunakan sebagai campuran obat herbal. Salah satu manfaatnya yaitu dapat menghilangkan bekas koreng di kulit. Karena madu memiliki kandungan yang berfungsi untuk mempercepat proses generasi kulit. Caranya Siapkan madu secukupnya. Oleskan madu pada kulit yang terdapat bekas koreng. Biarkan 20 menit. Bilas dengan air bersih. 16. Jeruk nipis Sama halnya seperti lemon. Jeruk nipis juga kaya akan vitamin C. Dan berkasiat untuk mencerahkan kulit dan mengangkat sel-sel kulit mati. Serta mencegah penuaan dini dan menghilangkan bekas koreng di kulit. Caranya Sediakan satu buah jeruk nipis. Belah jeruk nipis menjadi dua bagian. Gosokkan jeruk nipis pada kulit bekas koreng. Biarkan beberapa saat. Lalu bilas dengan air. 17. Air hangat dan garam Cara menghilangkan bekas koreng selanjutnya adalah dengan menggunakan larutan garam dan air hangat. Cara ini terbukti efektif untuk membasmi kuman dan bakteri, serta ampuh menghilangkan bekas koreng. Caranya Sediakan air hangat. Sediakan garam. Larutkan garam ke dalam air hangat. Rendam kapas dalam larutan. Lalu oleskan pada kulit yang terdapat bekas koreng. 18. Kokoa Buter Kokoa Buter juga dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan bekas koreng di kulit yang sudah lama atau menahun. Karena kokoa buter mengandung vitamin E yang sangat tinggi. Selain dapat menghilangkan bekas koreng. Kokoa buter juga dapat menghilangkan stretch mark dan bintik hitam di wajah. Caranya Sediakan kokoa buter secukupnya. Oleskan pada kulit bekas koreng. Diamkan beberapa menit atau hingga mengering. Bilas hingga bersih. 19. Minyak Ular Memang tak banyak tahu tentang minyak ular ini. Minyak ini dapat ditemukan di toko-toko obat. Minyak ini dapat dimanfaatkan untuk perawatan kulit. Seperti menghilangkan flek hitam di wajah. Dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Dan dapat menghilangkan bekas koreng di kulit. Caranya Sediakan minyak ular secukupnya. Oleskan pada kulit yang terdapat bekas koreng. Biarkan 20 menit. Lalu bilas dengan air hingga bersih. 20. Yogurt Selain sehat untuk dikonsumsi, Yogurt juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk merawat kulit. Karena kandungan yang terdapat dalam yogurt dipercaya dapat meremajakan kulit dan dapat merawat kecantikan kulit wajah, serta dapat menghilangkan bekas koreng di kulit yang sudah menahun. Caranya Sediakan yogurt secukupnya. Oleskan secara merata pada kulit yang terdapat bekas koreng. Biarkan 20 menit. Lalu bilas dengan air sampai bersih. 21. Daun Min Daun min juga dapat digunakan untuk menghilangkan bekas koreng yang menahun. Karena di daun min terdapat kandungan mineral alami dan bersifat antiradang yang dapat berfungsi. Membantu mempercepat generasi kulit serta mengangkat sel-sel kulit mati. Maka tak heran bila daun min juga dapat digunakan untuk menghilangkan bekas koreng di kulit. Caranya Sediakan beberapa helai daun min. Tumbuk hingga halus. Campurkan tepung beras. Lalu oleskan secara merata ke kulit yang terdapat bekas koreng. Tunggu hingga mengering. Bilas dengan air hingga bersih. 22. Minyak Zaitun Minyak sejuta manfaat ini banyak digunakan sebagai campuran obat herbal untuk mengobati berbagai penyakit. Karena minyak zaitun mengandung vitamin A dan E. Serta kaya akan antioksidan yang baik untuk kulit. Terutama untuk menghilangkan bekas koreng di kulit. Caranya Sediakan minyak zaitun secukupnya. Oleskan minyak pada kulit yang terdapat bekas koreng. Sambil dipijat perlahan. Biarkan selama 2 jam. Bilas dengan air hingga bersih. 23. Minyak biji pangkal mawar Minyak ini berkasiat untuk menghilangkan bekas koreng yang sudah lama. Minyak ini diambil dari biji pangkal bunga mawar. Agar tidak capek membuat minyak ini, belilah di toko obat. Caranya Sediakan minyak biji pangkal bunga mawar. Olehkan pada kulit yang terdapat bekas koreng. Diamkan selama 2 jam. Bilas dengan air. 24. Teh hijau Teh hijau banyak dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit. Dan digunakan untuk merawat kecantikan kulit. Salah satunya dapat menghilangkan bekas koreng yang menahun. Karena teh hijau mengandung vitamin E yang tinggi. Selain menghilangkan bekas koreng. Teh hijau juga dapat mencegah penuaan dini dan menghilangkan jerawat. Caranya Seduh teh hijau dengan air yang mendidih. Celupkan kapas. Diamkan kapas sampai menjadi hangat. Oleskan pada kulit yang terdapat bekas koreng. 25. Dermabrasi Untuk menghilangkan bekas koreng selanjutnya adalah dengan medis yaitu dengan melakukan dermabrasi. Dermabrasi merupakan metode pengelupasan kulit menggunakan alat khusus yang akan mengikis permukaan. Kulit bekas koreng 26. Suntik kolagen Semakin menurunnya produksi kolagen. Maka elastisitas kulit pun semakin menurun. Menurunnya kolagen disebabkan faktor usia yang semakin menua. Selain dapat mengencangkan kulit dan membuat kulit lebih halus. Suntik kolagen juga akan menghilangkan bekas koreng yang sudah menahun. Namun suntik kolagen ini tidak disarankan untuk ibu hamil. Karena akan menimbulkan masalah pada janin. 27. Teknologi laser Laser akan membakar jaringan bekas koreng sehingga akan muncul kulit baru. Laser merupakan metode yang paling populer dibandingkan dengan metode lainnya. Karena perawatan menggunakan teknologi laser tidak akan terasa sakit. 28. Chemical Peeling Cara menghilangkan bekas koreng selanjutnya adalah dengan melakukan perawatan chemical peeling. Dengan melakukan perawatan ini kulit akan merasa terbakar dan perih. Setelah dua minggu, kulit akan mulai mengelupas dan muncul kulit baru. 29. Suntikan steroid Suntikan ini dapat menghilangkan bekas koreng yang sudah menahun. Untuk bekas koreng kecil, suntikan akan langsung disuntikan ke kulit. Sedangkan pada luka yang besar, kulit akan disayat dulu sebelum disuntik steroid. Inilah 29 cara menghilangkan bekas koreng yang terbukti ampuh. Subscribe di Berita Kesehatan Tubuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!